Jajanan Anak Sekolah Dengan memberikan edukasi dan contoh makanan sehat kepada ratusan pelajar Siswa Sekolah Dasar Negeri B. Serikaton, Kecamatan Tugumulyo Meski sosialisasi ini cukup disambut antusias para anak-anak Namun sayangnya, masih banyak anak-anak sekolah dasar ini Yang tetap mengkonsumsi makanan tidak sehat berbahan pengawet maupun pewarna tekstil Yang dijual di kantin ataupun di sekitar sekolahan Hal ini lantaran pihak sekolah maupun dinas terkait Tidak melakukan pengawasan dan pembinaan bagi pedagang yang menjual makanan jajanan yang ada di sekolah Karena dengan adanya sosialisasi kan anak-anak nanti Sewaktu jajan dan sebagainya sudah tahu Oh misalnya makanannya seperti ini, bahaniannya seperti ini Kita tidak kepedagang, tidak edukasi untuk anak sekolah Kalau kepedagang mungkin dari disperindak Beri Setiawan, Sriwijaya TV